Hari ini, Sudara, saya mendengar pergataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan Sudara, agama tidak mengatur negara Inna rillahi wa inna ilahi roja'un Sudara, orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara Sudara, ini datang dari pemikiran liberal Atau datang dari pemikiran ateis Pemikiran liberal adalah mereka-mereka yang ingin mebebaskan diri mereka dari ikatan agama Sedangkan pemikiran ateis, Sudara, mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya Tanpa ada ikatan keperkayaan kepada Tuhan, Sudara Dan ini sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa Sebagaimana tertera dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 Bahwa negara Republik Indonesia Berdasarkan ketuhanan yang maha esa Atas kehadirannya pada acara peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Tidaklah anda pulang dari tempat ini nanti Kecuali Dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kesalahan kita dimaafkan Kemudian urusan kita semua dimudahkan Dan kita semua digadikan sebagai orang-orang yang salihin Amin Ya Rabbal Alamin Ahibah Il-Kiram Nabi Yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini Adalah seorang manusia Yang memiliki ahlak yang sangat agung Keagungan ahlak beliau Dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui firmannya Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala Kal fi akhlaqi nabiyihi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa innaka la'ala khulukin azim Sesungguhnya engkau wahai rasul Sesungguhnya engkau wahai nabi La'ala betul-betul sungguh-sungguh Berada diatas khulukin azim Akhlak yang agung Artinya nabi alaihissalatu wassalam Memiliki akhlak yang sempurna Akhlak yang sangat mulia Akhlak yang teramat agung Itulah nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menggambarkan keagungan Akhlak nabi saudara Kita tidak akan pernah mampu Untuk memaparkannya secara tuntas Satu jam ceramah Tidak akan pernah cukup Satu tahun pun kita jelaskan Tidak akan pernah habis Seumur hidup kita sekalipun Tidak akan pernah ada kesudahannya Untuk menggambarkan kesempurnaan Keagungan akhlak nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Saking sempurnanya Saking agungnya Namun sungguh pun begitu Ada satu ungkapan yang teramat indah Di dalam menggambarkan Keagungan akhlak nabi Kalimat tersebut Diucapkan oleh istri nabi tercinta Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Tadkala beliau ditanya Ditanya oleh seorang tabi'in Ya ummal mu'minin Wahai ibu orang yang beriman Kaifakana khulukun nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana sih sebetulnya Akhlak nabi Ini pertanyaannya Sudara Lalu apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqah Binti Siddiq Radiyallahu ta'ala anhumah Beliau menjawab Dengan kalimat Yang singkat Padat Ringkas Jelas Menunjukkan Kecerdasannya Di dalam memilih kata Sudara Dimana beliau katakan Karena Khulukuhul Quran Akhlak nabi Adalah Al-Quran Itu aja jawabannya Siti Aisyah Bahwa Siti Aisyah Nggak bicara panjang lebar Sudara Siti Aisyah Nggak repot-repot Mengungkapkan dengan Seaneka ragam Untayan kalimat Beliau cukup Mengatakan pada saat Ditanya Bagaimana Sebetulnya Akhlak nabi Beliau menjawab Akhlak nabi Adalah Al-Quran Artinya Sudara Kalau kita ingin Bicara Akhlak nabi Kemana Al-Quran Menuntun Kesanalah Nabi kita Berjalan Sudara Bagaimana Al-Quran Itu Mengatur Itulah Yang dilakukan Oleh Nabi Sudara Dan Bagaimana Al-Quran Itu Menentukan Jalan Hidup Begitulah Jalan Hidup Nabi Kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Quran Al-Quran Mewajibkan Aneka Ragam Kewajiban Demi Allah Tak satupun Kewajiban Pernah Ditinggalkan Oleh Nabi Al-Quran Al-Quran Mengharamkan Aneka Ragam Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Karnanya Sudara Bicara Tentang Revolusi Akhlak Berarti Bicara Suatu Revolusi Yang Mengikuti Jalan Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bicara Tentang Revolusi Akhlak Berarti Bicara Tentang Satu Revolusi Yang Berlir Tegak Di Atas Al-Quran Dan Sunnah Nabi Kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Sallallahu Bu'idh 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 Tentang Mimam Mak Karimal Akhlak Innama Dalam Bahasa Arab Adatun Min Adawat Al-Hasr Yaitu Suatu Kata Yang Biasa Digunakan Untuk Pembatasan Sudara Innama Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Sesungguhnya Hanya Sesungguhnya Hanya Jadi Kalau Nabi Mengatakan Innama Bu'idh Sesungguhnya Aku Ini Diutus Hanya Hanya Untuk Apa Liutam Mimam Karimal Akhlak Untuk Menyempurnakan Kemuliaan Kemuliaan Akhlak Jadi Sudara Ajaran Nabi Berdiri Atas Dasar Akhlak Ajaran Nabi Baik Dalam Kontek Ibadat Maupun Mu'amalat Semua Berdiri Atas Dasar Akhlak Karena Itu Semua Umat Isra Dalam Setiap Aspek Kehidupannya Senantiasa Berdiri Atas Dasar Akhlak Sudara Sudara Makanya Aneh Sekali Hari ini Saya Mendengar Pernyataan Dari seorang Pejabat Tinggi Sudara Hari ini Sudara Saya Mendengar Pernyataan Dari seorang Pejabat Tinggi Yang Mengatakan Sudara Agama Tidak Mengatur Negara Sudara Sudara Orang Yang Berprinsip Agama Tidak Mengatur Negara Sudara Ini Datang Dari Pemikiran Liberal Atau Datang Dari Pemikiran Ateis Pemikiran Liberal Adalah Mereka Mereka Yang Ingin Membebaskan Diri Mereka Dari Ikatan Agama Sedangkan Pemikiran Ateis Sudara Mereka Mereka Yang Ingin Mengatur Kehidupannya Tanpa Ada Ikatan Keperkayaan Kepada Tuhan Sudara Dan Ini Sangat Berbahaya Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagaimana Tertera Dalam Konstitusi Negara Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 Bahwa Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi Para Founding Father Founding Father Itu Para Pendiri Bangsa Dari Sejak Awal Kemerdekaan Kita Sudah Menesatapkan Bahwa Indonesia Berdasarkan Tauhid Indonesia Berdasarkan Tauhid Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Oleh Karenanya Setiap Kebijakan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Boleh Lepas Dari Nilai Nilai Luhur Ketuhanan Yang Maha Esa Sehingga Setiap Kebijakan Apa Saja Di Dalam Pengelolaan Negara Republik Indonesia Tetap Harus Mengacu Kepada Ajaran Agama Sehingga Semua Kebijakan Di Dalam Pengelolaan Negara Republik Indonesia Harus Berdiri Atas Dasar Ah Laksudara Takbir Jadi Kalau ada Pejabat Tinggi Mengatakan Agama Tidak Boleh Mengatur Negara Jadi Negara Mau Diatur Pake Apa Mau Jadi Negara PKI Mau Jadi Negara Atis Mau Jadi Negara Setan Mau Jadi Negara Iblis Begitu Saya Tanya Semua Sudara Dasar Negara Kita Apa Ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Sudara Adalah Dasar Tau Tauhid Apa Kalimat Tauhid Kita Semuanya La Ilaha Ilallah Lagi Sekali Lagi Takbir Nah Jadi Kita Mau Ingatkan Dari Mulai Presiden Dan Para Menterinya Sampai Pegabat Yang Di Bawah Ingat Indonesia Adalah Negara Tauhid Sekali Lagi Kita Ingatkan Kepada Mereka Indonesia Adalah Negara Tauhid Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sesuai Apa Yang Tertera Dalam Undang Undang Dasar 18 Agustus 1945 Pasal 29 Ayat 1 Yang Berbunyi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi Kalau kalian Ingin Menyingkirkan Ajaran Agama Ingin Menyingkirkan Aturan Agama Ingin Menyingkirkan Agaran Islam Dari Pengelolaan Negara Berarti Kalian Ingin Mengangkangi Konstitusi Ingin Menghanturkan Negara Ini Dan Ingin Menghanturkan Dasar Negara Betul Maka itu Saya mau tanya Siap Jaga Ketuhanan Yang Maha Esa Siap Jaga Negara Republik Indonesia Tak Ber Jadi Saya ingat Yang kepada Semua Yehwan Saya Enggak Peduli Siapapun Orang Sudara Mau Presiden Mau Menteri Mau Para General TNI Dan Polri Hati 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 Kalian Kalau Kalian Ingin Menyingkirkan Agara Agama Dalam Pengelolaan Negara Republik Indonesia Berarti Kalian Ingin Melawan Agama Kalian Menantang Agama Demi Allah Kami Tidak Akan Bondur Walaupun Serangkah Sudara Takbir 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 Nah Baik Jadi Saya Mengharus Bawahi Ucapan Agama Tidak Boleh Ngatur Negara Itu Ucapan Tidak Punya Akhlak Tidak Punya Akhlak Betul Betul Pemimpin Ngebohong Melulu Punya Ahlak Tidak Punya Ahlak Tidak Tidak Punya Akhlak Tidak Punya Pemimpin Ingkar Janji Melulu Punya Akhlak Punya Akhlak Punya Akhlak Haba'if Ulama Dikriminalisasi Hanya Karena Tidak Sejalan Dengan Penguasa Punya Akhlak Kriminalisasi Ulama Punya Akhlak Ayo Jawab Yang Kompak Punya Akhlak Ulama Dikaki Maki Dihina Hina Oleh Bazar Tapi Bazernya Tidak Ditangkep Tangkep Punya Akhlak Gak Punya Akhlak Gak Punya Akhlak Gak Ulama Yang Tidak Salah Dicari Kesalahan Tidak Tidak Salah Dicari Kesalahan Apalagi Kalau Ada Salah Saya Mau Tanya Sekali lagi Nyari Kesalahan Ulama Punya Akhlak Gak Punya Akhlak Gak Saya Tanya Lagi Biar Anda Yang Kutusin Semua Sudara Supaya Nanti Dimaksud Revolusi Akhlak Ada Santri Dari Pasuruan Sudara Indir Presiden Indir Kapolri Langsung Ditangkep Di penjara Di Adili Dituntut 4 tahun Penjara Dan Di penjara 3 tahun Sudara Sambil Dipakein Baju Tahanan Masuk Televisi Polisinya Sudara Dengan Gagah Mengatakan Orang Ini Tidak Tau Diri Tidak Pantas Tinggal Di NKRI Karena Menghina Presiden Baik Eh Wah Enggak Apa Enggak Apa Taruh Si Santri Salah Taruh Si Santri Salah Santrinya Di penjara 3 tahun Enggak Apa Cobaan Buat Dia Sudara Insya Allah Allah Naikkan Derajat Amin Ya Rabbal Alamin Tapi Sudara Yang uniknya Sudara Ada Anak Cukong Cina Anak Cukong Cina Pegang Foto Presiden Di Kaki Maki Dipukul Pukul Itu Foto Di Ludaen Itu Yang Difoto Dikatakan Kacung Dia Bahkan Dia Bego Bego Dan Diancam Gue Mau Bunuh Gue Mau Tembak Enggak Ditangkep Saya Tanya Punya Akhlak Gak Ini Negara Sudara Yang Mimpin Coba Lihat Giliran Santri Penjara 3 Tahun Giliran Anak Cukong Cina Dibebasin Iye Saya Jadi Ingat Amin Iye Lagi Nih Saya Tanya Kacau Gak Kacau Gak Santri Nyindir Presiden Penjara 3 Tahun Anak Cukong Cina Hina Presiden Ngancam Bunuh Presiden Dibebasin Dibebasin Iye Ada Akhlak Gak Ada Akhlak Gak Ada Akhlak Gak Nah Yang Begini Wajib Gak Direvolusi Wajib Gak Direvolusi Wajib Tidak Direvolusi Takbir Sudara Saya Cuma Tanya Tanya Doan Saya Ajukan Beberapa Hal Anda Yang Jawab Akhlak Atau Enggak Begitu Doan Enggak Saya Bukan Lagi Ceramah Cuma Nanya Nak Nanya Yang Jawab Umat Betul Jadi Kalau Mau Ditangkep Tangkep Yang Jawab Saya Cuma Nanya Cuma Nak Nanya Lanjut Mau Mau Ditanya Lagi Ada Prajurit TNI Takbir Waktu Saya Pulang Buat Rekaman Menyambut Saya Datang Betul Bagus Gak Eh Ditangkep Di Borgo Di Penjara Iya Baik Katanya 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 Melanggar Disiplin Disiplin Militer Iya Katanya 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 Tidak Sesuai Satamarga Iya Unyil Saya Kenapa Disini Jadi ingat Unyil Lagi Udah Lama Lupa Udah Tiga Tahun Setengah Gak Acer Lama Ingat Unyil Ingat Iya Lanjut Perhatikan Baik Baik Seorang Prajurit TNI Menyambut Kepulangan Seorang Habib Diborgol Ditangkep Dipenjara Yang Menarik Cukong Cina Cina Cukong Cina Sudara Digotong Gotong Dibopong Bopong Sama Prajurit Prajurit Brimob Digotong Gotong Ini Cina Pakai Nama Datuk Tahir Jadi Orang Kalau Dengar Namanya Gak Tahu Cina Datuk Tahir Dari Mayapada Sudara Ini Cukong Cina Digotong Gotong Dibombong Rame Rame Oleh Para Prajurit Brimob Gak Masalah Sudara Lalu Kenapa Ada Prajurit TNI Sekedar Mengucapkan Selamat Datang Kau Harus Ditahan Kurang Ajar Betul Betul Maka itu saya mau tanya Yang begitu-begitu Ada Akhlak Gak Ada Akhlak Gak Prajurit TNI Cinta Sama Habib Bagus Gak Eh Ditahan Saya tanya Ada Akhlak Gak Ada Akhlak Gak Cukong Cina Digotong Gotong Sama Prajurit Brimob Berakhlak Tidak Berakhlak Tidak Giliran Cukong Bopong Bopong Sudara Dianggap Gak Melanggar Disiplin Tapi Giliran Adat Prajurit TNI Tintanya Ulama Langsung Mempegang Memtahan Memborgol Kurang Ajar Tidak Punya Ahlak Betul 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 Lanjut Lanjut Adalonte Hina Hina Habib Pusing Pusing Ampe Lonte Ikut Ikut Ngomong Sudara Lanjut Jangan Lanjut Jangan Jangan Berisik Saya Tidak Marah Cuman Ada Umat Yang Marah Ngancam Mengepung Lonte Eh polisi Kalang Kabut Jagain Lonte Iya Kacau Kacau Lonte Hina Habib Digagak Polisi Kacau Tidak Musing Lonte Hina Habib Hina Ulama Tangkep Bukan Dijagain Polisi Jawab Tapi ada Ancaman Habib Maka Jeluh Tangkep Betul Ditangkep Enggak Dijagain Jangan Jangan Minta Jatah Kacau Kacau Saya Saya Ngeliok Begini Sakit Jadi Baik Mudah Mudah Tidak Sakit Lagi Amin Amin Udah Jangan Diterusin Udah Biarin Lonte Biar 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 Melonte Aja Ngomong Dia Kira-kira Jelas Gak Jelas Gak Lanjut Sudara Indonesia Bikin undang-undang Namanya Omnibus Law Undang-undang Apa Omnibus Law Niatnya Si Bagus Katanya Katanya Untuk Mempermudah Dan Memperlancar Dunia Usaha Katanya Untuk Meringkaskan Lebih Dari 70 Undang-undang Dalam Satu Undang-undang Saja Katanya Lalu Bagaimana Sikap Kita Ya Kalau Untuk Kebaikan Si Yang Gak Ada Masalah Cuman Yang Jadi Masalah Sudara Ini Undang-undang Prosesnya Lucu Dari 800 Halaman Jadi 900 Dari 900 Naik Jadi Seribuan Dari Seribu Turun Lagi Jadi 812 Dari 812 Naik Lagi Jadi Seribu Sekian Ini Lagi Bikin Undang-undang Apalagi Bikin Kuitansi Warung Kopi Betul Betul Yang Namanya Bikin Undang-undang Sudara Ini saya Mau kasih Tahu Masyarakat Mesti Paham Yang Namanya Undang-undang Sebelum Dibuat Sebelum Disidangkan Sudara DPR Itu Harus Undang Tokoh Masyarakat Dari Dari Semua Elemen Sudara Undang Ulamaknya Loh Kenapa Ulamak Mesti Diundang Karena Dalam Undang-undang Omnibus Ada Hal-hal Yang Menyangkut Agama Undang Juga Sudara Ormas Ormasnya Sudara Undang Juga Pengusahanya Undang Juga Buruhnya Undang Juga Mahasiswanya Ajak Dulu Dialog Boleh Menangsung Bikin Undang Undang Sudara Karena DPR Itu Wakil Rakyat Bukan Wakil Partai Betul Betul Ada Nenek Nenek Ngomongnya Salah Melulu Sudara Sampai Presiden Aja Dibilang Petugas Partai Yeee Orang Kalau Sudah Jadi Presiden Sudara Itu Kepala Negara Buat Semua Rakyat Indonesia Bukan Petugas Kalau Mau Jadi Petugas Partai Lu Berhenti Jadi Presiden Merde Lanjut Lagi Jadi Kalau Semua Tokoh Sudah Dipanggil Baru Mereka Rumuskan Mereka Tampung Masukan Masukan Itu Yang Pertama Yang Kedua Itu Dibahas Dulu Di Baleg Badan Legislasi DPR Sudara Enggak Langsung Dibawa Ke Paripurna Fraksi Fraksi Ikut Membahas Utusan Utusan Partai Ikut Membahas Puncaknya Nanti Di Paripurna Nah Di Paripurna Ini Menarik Seluruh Anggota Dewan Yang Berjumlah Peratusan Orang Lima Ratus Orang Lebih Sudara Itu Harus Baca Kalimat Perkalimat Kata Perkata Huruf Perhuruf Dan disahkannya Pun Perpasal Dulu Baca Satu Pasal Satu Ayat Satu Dibacain Bagaimana Semua Anggota Setuju Setuju Pasal Satu Setuju Kemudian Pasal Dua Dan Seterusnya Makanya Selama Ini Undang Undang Tidak Pernah Tebal Paling Paling Sepuluh Halaman Lima Belas Halaman Supaya Apa Supaya Gampang Dibaca Gampang Dikaji Gampang Dikoreksi Tau Tau Sekarang Dibikin Seribu Halaman Gak Apa Tapi Lu Baca Memulut Bebusah Lagi Lu Baca Nah Kalau Lu Gak Baca Main Main Ketok Palu Disahkan Sudara Ini Kan Namanya Ngawur Baca 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 Ada Yang Jawab Habib Kalau Dibaca Seribu Halaman Bisa Bahari Hari Baru Selesai Yang Suruh Buat Seribu Halaman Siapa Goblok Betul Lu Mau Bikin Seribu Halaman Boleh Boleh Tapi Baca 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 Mau Tumata Ampe Belekan Lagi Lu Baca Betul Lu Kenapa Ini Undang Undang Kalau Sudah Diketok Palu Kita Semua Wajib Untuk Mematuhinya Sudara Gak Boleh Sembarangan Eh Ketua PDPR Ditanya Bagaimana Ibu Apa Ibu Sudah Baca Semua Jawabnya Ya Sudah Baca Secara Acak Iya Ketua Ketua DPR Sudara Kelasnya Seperti Ini Tidak Mau Baca Tuntas Itu Undang Undang Kalau Kau Tidak Baca Tuntas Tidak Boleh Kau Ketuk Palu Untuk Besakannya Betul Tak Ber Sekarang Saya mau Tanya Bikin Undang Undang Tidak Pakai Baca Ketuk Palu Punya Ahlaka Punya Ahlaka Punya Ahlaka Tidak Punya Ahlak Sudara Jadi Sekarang Ini Kita Sedang Krisis Ahlak Dari Mulai Presiden Menteri Sampai Pejabat Kebawah Krisis Nah Kalau Ada yang Jawab Masyarakat Juga Banyak Krisis Ahlak Jelas Masyarakat Banyak Krisis Ahlak Manakala Pemimpinnya Tidak Ber Ahlak Kalau Pemimpinnya Ber Ahlak Ulamanya Ber Ahlak Umar Raja Ber Ahlak Masyarakat Juga Akan Ber Ahlak Sinfan Minan Nas In Soluha Soluhan Nas Wa In Fasada Fasada Nas Ada Dua Golongan Manusia Kalau Keduanya Baik Masyarakat Semua Baik Kalau Keduanya Jelek Masyarakat Semua Rusak Jadi jangan salahkan rakyat dulu Jangan salahkan masyarakat dulu Sudara Jangan Lihat Para Pemimpinnya Kalau Mereka Tidak Ber Ahlak Kalau Mereka Tidak Menjaga Ahlak Wajar Pantas Kalau Yang Dibawa Akhirnya Banyak Lagi Yang Tidak Memandang Ahlak Betul Betul Lagi Itu Saya Tanya Kalau Sudah Krisis Ahlak Begini Berarti Revolusi Ahlak Penting Tidak Perlu Tidak Setuju Siap Revolusi Akhlak Siap Revolusi Akhlak Takbar Takbar Selu'an Nabi Sebelum Saya akhiri Sudara Ada yang Mengatakan Begini Kenapa Habib Rizik Dan kawan-kawan Masih Buka Pintu Dialog Masih Buka Pintu Rekonsiliasi Masih Buka Pintu Perdamaian Kata Mereka Revolusi Itu Tidak Kenal Kata Damai Revolusi Itu Tidak Kenal Kata Rekonsiliasi Saya Mau Jawab Revolusi Yang Tidak Kenal Kata Damai Itu Bukan Revolusi Ahlak Namanya Sudara Revolusi Yang Tidak Kenal Kata Rekonsiliasi Itu Sudara Namanya Bukan Revolusi Ahlak Revolusi Yang Tidak Membuka Pintu Dialog Itu Juga Namanya Bukan Revolusi Ahlak Nah Jadi Sudara Kalau Mereka Membicara Revolusi Berdasarkan Ajaran Nabi Ajaran Islam Al-Quran Dan Sunnah Tidak Boleh Kita Menutup Pintu Dialog Menutup Pintu Perdamaian Menutup Pintu Rekonsiliasi Kira-kira Jelas Tidak Ada Lagi Mereka Bila Kalau Habib Rizik Buka Pintu Dialog Buka Pintu Rekonsiliasi Buka Pintu Perdamaian Berarti Habib Rizik Sudah Mulai Lembek Iye Unyil Gue Bukan Kue Apem Lembek Kira-kira Jelas Tidak Bicaralah Revolusi Yang Cerdas Dan Bicaralah Revolusi Berdasarkan Ajaran Is Nah Baik Sudara Jangankan Revolusi Perang Saja Sudara Nabi Tidak Pernah Melupakan Akhlak Sudara Lihat perang-perangnya Nabi kita Alayhi Salatu Assalam Nabi Alayhi Salatu Assalam Mengajarkan Para sahabatnya Manakala Dua pasukan Sudah bertemu Di bedan tempur Antara Pasukan Islam Dengan pasukan Kafir Maka Panglima Pasukan Islam Wajib Terlebih dahulu Menawarkan Islam Kepada Para musuh Sudara Kalau mereka Terima Cukup Tidak Tidak Boleh lanjut Perang Sudara Jadi Nabi Di setiap Badan tempur Menawarkan Dulu Kenapa Kita Mesti Perang Kenapa Kita Tidak Sama-sama Beriman Kepada Allah Kenapa Kita Tidak Menjaga Perdamaian Kenapa Kita Tidak Setelah Pertumpahan Darah Ini Ajaran Nabi Sudara Di Badan Perang Saja Dua Pasukan Sudah Bertemu Berhadapan Menghulus Pedang Nabi Tetap Membuka Pintu Dialog Nabi Tetap Membuka Pintu Perdamaian Nabi Tetap Sudara Memberi Kesempatan Kepada Lawan Untuk Berubah Pikiran Agar Tidak Terjadi Pertumpahan Darah Setanya Akhlak Nabi Mulia Tidak Bagus Tidak Tak Ber Saya Mengatakan Kepada Mereka Mengatakan Revolusi Tidak Kenal Damai Dan Tidak Kenal Rekonsiliasi Revolusi Anda Tidak Punya Ahlak Sedangkan Revolusi Kami Revolusi Ahlak Sudara Nah Tapi Jangan Lupa Di Medan Perang Kalau Nabi Sudah Dialog Nabi Menawarkan Perdamaian Tapi Musuh Tidak Berdamai Musuh Tetap Berkeras Untuk Perang Maka Nabi Dan Para Sahabat Sejengkal Pun Tidak Pernah Mundur Sudara Tak Ber Tak Ber Begitu Juga Revolusi Ahlak Kita Tawarkan Perdamaian Tawarkan Dialog Tawarkan Menyelesaikan Persoalan Bangsa Tanpa Pertumpahan Darah Betul Setuju Tapi Kalau Ternyata Mereka Tidak Mau Terus Menerus Berbuat Tolim Terus Menerus Menindas Rakyat Terus Menerus Merusak Bangsa Dan Negara Terus Menerus Mengkriminalisasi Ulama Terus Menerus Memang Ingin Menumpahkan Darah Maka Apa Boleh Buat Dari Revolusi Ahlak Bisa Berubah Menjadi Jihad Visabilillah Sudah Takbir 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 Siap Jihad Siap Jihad Takbir Jadi Kalau Kami Menawarkan Dialog Berarti Kami Tidak Mau Perang Kalau Kami Menawarkan Rekonsiliasi Berarti Berarti Kami Tidak 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 Kira 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 Jelas Tidak Paham Semua Maka Itu Sahabat Tanya Marmini Ngerti Tidak Revolusi Akhlak Ngerti Tidak Revolusi Akhlak Jadi Kalau Revolusi Akhlak Menawarkan Lebih Dulu Dialog Bagus Tidak Menawarkan Lebih Dulu Perdamaian Bagus Tidak Menawarkan Lebih Dulu Rekonsiliasi Bagus Tidak Bagus Tidak Tapi Tidak Ada Kata Damai Dengan Kedariman Betul Siapa Dalim Ingin Berdamai Setop Dulu Kedariman Betul Tak Tapi Kalau Sudah Ditawarkan Kedamaian Ditawarkan Dialog Ditawarkan Rekonsiliasi Mereka Ternyata Congkak Angkuh Sombong Merasa Paling Besar Merasa Paling Kuat Demi Allah Habaif Ulama Tidak Akan Pernah Mundur Jihad Untuk Melawan Kedariman Sudara Takbir Sallu Alam Nabi Maka Itu Sudara Akhirnya Saya Kabarkan InsyaAllah Setelah Nanti Saya Istirahat Beberapa Hari Agar Kondisi Betul Betul Fit Sudara Saya Dengan Pengurus DPP FVI Akan Keliling Indonesia Kita Akan Datangi Setiap Provinsi Kita Ajak Semua Umat Dan Kita Akan Melakukan Koordinasi Dan Konsolidasi Untuk Revolusi Akhlak Setuju Tidak Setuju Tidak Jadi Jangan Coba-coba Ada pihak Yang Menghalangi Tablet Akbar Kami Yang Menghalangi Yaitu Daripada Konsolidasi Kami Karena Kali ini Kami Tidak Tidak Yang Tolerir Siap Siap Coba Menghalangi Tablet Tablet Dan Pengajian Umat Islam Betul Betul Siap Jaga Tablet Akbar Siap Bela Tablet Akbar Siap Jaga Pesantren Para Kiai Siap Jaga Majlis Majlis Para Habaeb Tak Ben Kita Akan Keliling Kita Akan Soan Kepada Para Habaeb Para Ulama Para Tokoh Umat Islam Di Berbagai Daerah Sudara Untuk Memantapkan Langkah Dalam Langkah Revolusi Akhlak Karena Kita Tidak Bisa Melakukan Revolusi Akhlak Sudara Kalau Tidak Mendapat Dukungan Para Habaeb Para Ulama Para Kiai Dan Umat Islam Di Berbagai Daerah Itu Yang Kedua Jangan Pernah Berfikir Revolusi Akhlak Kita Memakai Senjata Untuk Peran Tidak Saya Katakan Sekali Lagi Tidak Kecuali Kalau Musuh Pakai Senjata Membahkan Kita Kecuali Kalau Musuh Pakai Senjata Bunuhi Kita Kita Angkat Senjata Kita Perang Sudara Setuju Tidak Tak Tapi Kalau Musuh Menghancurkan Kita Dengan Kata Maka Kita Akan Jawab Juga Dengan Kata Kalau Musuh Mau Menghancurkan Kita Dengan Ekonomi Maka Sama-sama Kita Lakukan Gerakan Ekonomi Umat Islam Sudara Kalau Umat Islam Bersatu Dalam Ekonomi Sudara Itu Naga Naga Akan Jadi Cacing Cacing Setuju Tidak Setuju Tidak Ini Revolusi Termasuk Akan Kita Jalankan Sudara Dimana Ahlak Kita Kalau Hanya Belanja Kepada Orang Kafir Sementara Warung-Warung Umat Islam Kita Tinggalkan Betul Betul Saya Tanya Kita Belanja Ke Warung-Warung Kafir Warung Umat Islam Kita Tinggal Berakhlak Tidak Berakhlak Tidak Jadi Mulai saat ini Sudara Saya Mengajak Semua Ayo Belanja Sesama Umat Islam Ayo Belanja Ke Warung-Warung Tetangga Sudara Ayo Dan Jangan Main Ribah Sudara Karena Naga-naga Kafir Tersebut Kekayaan Mereka Dari Hasil Ribah Mereka Kumpulkan Uang Kita Mereka Ribahkan Jadi Mulai saat Ini Tinggalkan Ribah Karena Ribah Ini Kalau kita Tidak Tinggalkan Ada Ancaman Dari Allah Allah Berfirman Umumkan Kata Allah Perang Dari Allah Dan Rasulnya Allah Dan Rasulnya Memerangi Pemakan Ribah Pemain Ribah Sudara Penyembah Ribah Maka Itu Jauhkan Dari Hidup Kita Persoalan Persoalan Ribah Sudara Insya Allah Nanti Dalam Waktu Dekat Sudara Insya Allah Kita Akan Paparkan Kepada Umat Langkah Langkah Revolusi Akhlak Apa Yang harus Kita Lakukan Bersama Setuju Tidak Setuju Tidak Tapi Jangan lupa Sebelum Kita Bicara Revolusi Akhlak Di bidang Muamalat Kita Harus Terlebih Dahulu Revolusi Akhlak Di bidang Ibadat Artinya Yang kemarin Solatnya Sudah Bagus Maka Mulai Saat Ini Dan Seterusnya Solatnya Harus Lebih Perbagus Lagi Sudara Begitu Juga Yang kemarin Sudara Solatnya Belum Bagus Maka Mulai hari Ini Saat Ini Solatnya Sudah Harus Bagus Sudara Jadi Tinggalkan Tinggalkan Segala Maksiat Tegakkan Semua Taat Itu Salah Satu Sarat Mutlak Revolusi Akhlak Sudara Tidak Ada Revolusi Akhlak Kalau Kita Tidak Solat Tidak Ada Revolusi Akhlak Kalau Kita Masih Tetap Maksiat Tidak Ada Revolusi Akhlak Sudara Kalau Kita Tidak Motaat Kepada Allah Betul Mulai Dari Diri Kita Mulai Dari Ibadat Jangan Tinggalkan Solat Jangan Tinggalkan Puasa Ramadan Jangan Tinggalkan Zakat Sudara Jauhkan Segala Kemunkaran Dan Kemahsiatan Jauhkan Persidnah Hanya Minuman Keras Jujudinya Sudara Tinggalkan Semua Dan Yang Tidak Kalau Pentingnya Jangan Bohong Jangan Kita Jadikan Kiri Revolusi Ahlak Kita Tiada Dusta Diantara Kita Takbir Takbir Siap Jujur Siap Amanat Siap Tidak Inkar Janji Takbir Nabi Bersabda Dalam Hadis Sudara Ayatul Munafik Salah Jiri Orang Munafik Itu Ada Tiga Pertama Idha Hadda Kadaba Kalau Berkata Dia Dustah Yang Kedua Idha Waada Ah Lafa Kalau Berjanji Dia Ingkari Sudara Yang Ketiga Sudara Sudara Weidhat Tumina Kalau Dia Diberikan Amanat Nah Dia Kianat Ini Kata Nabi Kirimunak Kirimunak Siapa Yang Bilang Siapa Yang Bilang Siapa Yang Bilang Diberang Sera Mas Tanya Tanya Sudara Di Indonesia Ada Gak Yang Bicara Dustah Ada Gak Banyak Serem Banyak Banyak Ada Gak Ada Gak Yang Kalau Janji Diingkari Ada Gak Ada Gak Dikasih Amanat Dia Gyanat Ada Gak Itu Namanya Apa Itu Namanya Apa Siapa Yang Bilang Siapa Yang Bilang Siapa Yang Bilang Sekarang Kita Bicara Khusus Pejabat Ada Gak Pejabat Yang Kalau Ngomong Bohong Ada Gak Ada Gak Yang Kalau Janji Diingkari Ada Gak Kalau Dikasih Amanat Gyanat Ada Gak Itu Namanya Apa Itu Namanya Apa Siapa Yang Bilang Siapa Yang Bilang Siapa Yang Bilang Ada Yang Tersinggung Gak Ya Kalau Dia Tersinggung Tersinggung Sama Nabi Sudah Nah Ini Yang Perlu Kita Revolusi Nah Baiklah Ya Kwan Saya Rasa Malam Hari Ini Sudara Saya Tidak Ingin Berpanjang Lebih Lagi Saya Harus Jaga Betul Stamina Saya Tapi Saya Amanatkan Kepada Anda Semua Sebagaimana Tadi Kita Amanatkan Dalam Keadaan Wabah Seperti Ini Pandai Pandailah Kita Jaga Kesehatan Betul Betul Kita Jaga Hari Ini Sebetulnya Pengennya Kita Sudara Ini Yang Duduk Berjarak Semeter Semeter Panitia Jawab Boro Yang Duduk Habib Dapet Tempat Duduk Susah Sebetulnya Pengennya Duduk Satu Meter Bisa Tanya Ada Lagi Yang Jawab Yang Boro Boro Semeter Ini Duduk Pantat Sebelah Tapi Tidak Bapak Ini Namanya Antusias Umat Betul Mudah Mudah Kita Dijauhkan Dari Penyakit Allah Angkat Ini Wabah Korona Allah Angkat Wabah Korona Allah Angkat Wabah Korona Amin Ya Rebal Alami Nah Kemudian Terakhir Jangan Lupa Semua Tetap Harus Ikut Komando Setuju Takbir Maaf Sudara Pemerintah Saat Ini Banyak Ingkar Janji Banyak Berkata Bohong Dan Banyak Melakukan Hianat Terhadap Amanat Betul Bahkan Maaf DPR RI Tidak Terkecuali Mereka Tidak Lagi Mewakili Rakyat Tapi Mereka Lebih Banyak Mewakili Olikar Kipara Kong Lom Betul Betul Maka Itu Sekarang Kesian Nasib Bangsa Indonesia Sudara Kesian Pemerintah Tidak Peduli Lagi Pada Rakyat DPR Tidak Peduli Lagi Pada Rakyat Tapi Jangan Khawatir Haba'if Dan Ulama Tidak Akan Pernah Meninggalkan Umat Sudara Betul Siap Ikut Haba'if Siap Ikut Ulama Tak Ber Dan Kata Baik-baik Sudara Sebelum NKRI Lahir Sebelum Negara Ini Berdeka Sudara Para Haba'if Para Ulama Para Kiyai Para Santri Mereka Yang Bahu Membahu Melawan Para Penjaga Sudara Sekali Lagi Saat Itu Tentara Belum Ada Polisi Belum Lahir Sudara Tapi Para Kiyai Para Haba'if Para Pesantran Dengan Setia Menggaga Rakyat Menjaga Umat Membela Bangsa Membela Negara Mengusir Penjaga Sehingga Kita Merdeka Sudara Eh Tahu-tahu Sekarang Ada Bangsa Sendiri Yang Menjaga Kita Ye Tentara Belanda Tentara Inggris Sudara Tentara Jepang Diusir Sama Rakyat Karena Menindas Betul Betul Apalagi Londo Irang Tahu Londo Irang Tahu Londo Irang Belanda Hitam Belanda Belanda Saya Tanya Sudara Amal Belanda Kita Tidak Takut Amal Londo Irang Takut 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 Maka itu Sekali lagi Siap Sekali lagi Kita merebut Kemerdekaan Siap Sekali lagi Kita merebut Kemerdekaan Jadi Kalau Pemerintah Tidak Bertobat DPR Tidak Bertobat Tidak Mau Diajak Revolusi Sudara Sudah Sudah Saatnya Omat Akan Melakukan Dihat Untuk Kembali Memerdekaan Indonesia Sudah Takbar 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 Siap Revolusi Siap Revolusi Ayo 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 Revolusi Ayo Revolusi Sekarang Juga Semua Ayo 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 Revolusi Ayo Revolusi Sekarang Juga Lagi Ayo Ayo Revolusi Ayo Revolusi Sekarang Juga DPR Kepat Ayo 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 Revolusi Ayo Revolusi Sekarang Juga Ayo Ayo Revolusi Ayo Revolusi Sekarang Juga Lagi Ayo 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 Revolusi Ayo Revolusi sekarang juga ayo, ayo, ayo revolusi ayo revolusi sekarang juga ayo, ayo, ayo revolusi ayo revolusi sekarang juga takbir 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 selalu alam nabi siap merdeka? merdeka 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 dari penjajahan oligarki takbir merdeka dari penjajahan cukong naga betul takbir merdeka dari londok iran takbir selalu alam nabi cukup sampai disini khus lu lanjut-lanjut ntar gue pingsan disini cebong mana nyanyi habib gak boleh pingsan dimimbar betul? kalau pingsan dimimbar cebong bahagia besok bazar rame habib rizik dapat lakna pingsan dimimbar depan cebong depan cebong gak boleh keliatan lemah betul? betul? yaudah sekarang saya tanya semua siap jujur? siap amanat? betul? siap sholat? siap puasa? siap sakat? siap tinggal maksia? betul? betul? anak muda anak muda angkat tangan anak muda siap gak pacaran? siap siap kawin? siap batul? kawin boleh pacaran jangan betul? betul? anak muda angkat tangan anak muda siap tidak pacaran? betul? siap kawin? takbir? pokoknya segala maksiat kita tinggal betul? setuju? setuju? takbir? nah ini yang saya sampaikan saudara mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sekarang baca suruh tilfateha kita niatkan ibarqa tilfateha agar para umarok kita dapat taufik dan hidayah sehingga mereka bisa memimpin negara dengan adil dan amanat amin amin selamat menikmati